Rumah milik warga di Desa Belawa, Kecamatan Lemabang, Keupatan Cerbon, rusak tertimpa longsor. Tembok penahan tanah setinggi 4 meter tidak kuat menahan tanah yang kondisinya gembur akibat terus-menerus terguyur hujan. Insiden longsornya tebing yang merusak rumah warga ini terjadi satu siang kemarin saat kondisi cuaca hujan deras. Kerusakan rumah warga yang tertimpa longsoran terjadi di bagian belakang rumah tepatnya dapur. Longsor juga sempat mengagetkan warga sekitar karena menimbulkan suara keras akibat hantaman material bangunan TPT serta tanah. Kemarin itu hujan besar mulai jam 2 sampai jam setengah 5 ya. Terhenti pas persis jam 5 terus ada suara tuk 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 tuk. Akhirnya sekitar 10 menit langsung brrg gitu. Langsung hambrol ya longsor ya? Langsung hambrol ya. Limpa rumah ini pak? Iya langsung rumah-rumah saya langsung panggil-panggil. Jatitin, jatitin. Saya ada di luar alhamdulillah. Mending kan ya. Meskipat pertama kanji Bapak ya. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat insiden longsor ini Karena pemilik rumah sedang berada di ruang tamu saat longsor terjadi Sementara satu buah musola juga terancam longsor Karena kondisi TPT sudah rusak BPPD Kabupaten Cirebon pun sudah melakukan asesmen di lokasi longsor Dan rencananya akan memberikan bantuan keperluan masak Serta terpal untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan Muhammad Solihin, RGTV, Cirebon